Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kawan dalam jalanan ya kita baru kembali temen langsung saja temen ini adalah kelanjutan dari video kemarin ya sasakimura sekarang saya akan mencoba untuk mengecas dari aki yang misalnya ada dua lagi saya akan mencoba untuk ngecas selamat menyaksikan teman yang belum subscribe ya langsung klik tombol subscribe supaya channel dan video kami dapat berkembang waduh sudah sangat terdrop sekali teman tinggal 9V gapapa gapapa kita akan mencobanya kalau yang satu-satunya ada sama ya 8 volt vitamin saya akan mencoba untuk ngecas yang ini yang habis juga punya 9 volt Oke ini kita colokin dulu untuk akunya ke sini untuk on-offnya tidak ada temannya sebelah sini ini adalah ok eh belakangnya tidak ada teman itu langsung kita baca baca di sebelah sini kita kasih yang 12 volt yang akan Hai 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 kita coba teman langsung kita cek dulu untuk keluarnya outputnya teman pakai kita ambil di outputnya sini otomatis kebelas koma 28 temen kalau yang dua coba ini ini mati competen bawah sekarang 10,87 aja contoh yang 24.000 bawah bawah ya ada 21,85 nabaknya sekali temennya kita coba untuk baterai ini temennya yang positif yang negatif untuk ampere-nya tidak begitu jelas ya temennya kita coba dulu ya temennya kita tunggu untuk reaksi daru kalau kita pada posisi atas ada berapa valid selamat menikmati Oh begitu begitu kita konekkan ke hati langsung ya temennya otomatis langsung naik ke 14 volt ya temennya baik kita tunggu temen nanti sampai berapa volt untuk bisa putus secara otomatis jadi temen udah 5 menit ya saya akan melihat untuk ampere-nya ya nah ini temennya ampere-nya ini naik ya temen naik geser ke strip ke ada 1,1,2,3,4,5,10 ampere strip ke sini ya jadi ini 2 ampere ya temennya ada 2 ampere kalau penuh biasanya nanti akan turun ke arah 0 temennya oke kita tunggu kira-kira 1 jam ya temennya baik temen ini kira-kira apa ya sekitar setengah jam temennya setengah jam ya 45 menit saya coba untuk mengecek kembali untuk ampere-nya ampere-nya masih 2 ya temennya ini masih 2 ke 2 ampere ya kelihatannya satu strip oke saya akan mencoba untuk mengecek voltase dari akhirnya voltase dari akhirnya saya cek dulu voltasernya temen oke ini positif dan ini negatif dan ini negatif perhatikan untuk voltasernya temennya 15,1 sepertinya tinggi sekali temen 15,1 wah ini kayaknya akhirnya nggak bener nih nanti over charging panas temen langsung saya cabut aja temennya untuk pengecasanya saya stop tidak saya coba untuk ngecek untuk akhirnya temen lihat intifator di ini 12,76 dan dia turun ya temennya kalau dia turunnya cepat seperti itu berarti akhirnya sudah tidak bagus akhirnya sudah tidak bagus dan nah turun terus ya 12,72 12,71 nanti kita tunggu untuk berapa saat nanti kita cek lagi temen untuk akhir ini udah hangat ya takutnya nanti beleduk oke kita coba untuk ngecek yang ini temen sama tadi voltasinya juga 8 volt ya saya coba untuk ngecas tapi untuk ukurannya yang sini ukurannya 1 yang min ini ada 1 ada 2 ya temen yang 1 itu strip 1 itu semua itu bahwa strip 2 sih coba untuk strip 1 tadi 8,0 sekarang sekarang saya cek untuk artinya oke kebalik ini positif temen ini sudah dikonekkan ya saya lihat untuk ampere nya disini masih ke arah 0 ya temen ya ampere nya masih ke arah 0 dan di cek untuk voltasinya voltasinya adalah ini selainnya baik teman terima kasih sudah nonton video kami dari awal sampai akhir semoga bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang ingin mengecas hati voltasnya dari hati yang sudah diponekkan kecas hati silahkan yang mau komen di ketik di bawah ya adalah pertanyaan sampai jumpa pada video berikutnya yang belum subscribe jangan lupa jangan lupa jangan lupa subscribe sampai jumpa pada video berikutnya salam nf13 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 13,16 temen ya 13,17 oke nanti kita tunggu beberapa saat dan nanti kita cek kembali teman-teman